Hai Skrulls, selamat datang di Breakdown Channel Universe. X-Men Dark Phoenix akhirnya tayang setelah mengalami berbagai tantangan dalam tahap produksinya. Di reschedule perilisannya, di resched dan diubah ceritanya, dan masih banyak lagi kendala yang dialami dari proses produksi film ini. Dark Phoenix juga menjadi film X-Men terakhir setelah 19 tahun franchise film ini eksis. Sebelum nantinya, akan diribut dan bergabung masuk ke universe utama Marvel, Marvel Cinematic Universe. Kali ini kita bakal ngebahas tentang cerita dan juga ending dari film X-Men The Dark Phoenix. Dan untuk itu, spoiler warning buat kamu yang belum nonton film Dark Phoenix, karena setelah ini yang akan kamu dengar adalah spoiler dari filmnya. Tonton dulu ya, baru balik lagi nonton video ini. Tapi kalau kamu udah siap untuk spoiler, mari kita bahas topik kita kali ini. Film Dark Phoenix dimulai dengan cerita masa lalu dari Jean Grey yang baru saja mendiscover kekuatan miliknya saat dia masih kecil. Tapi sayangnya, kekuatannya yang masih belum terkontrol itu malah membuat dia harus kehilangan orang tuanya. Energi Jean Grey membuat ibunya kehilangan kesadaran saat sedang mengemudikan mobil, sehingga membuat mobil yang berisikan ibu ayah dan juga Jean Grey sendiri, mengalami kecelakaan yang membuat kedua orang tua Jean Grey meninggal dunia. Sebaliknya, Jean Grey kecil malah tidak memiliki luka sedikitpun dari kecelakaan ini, karena energi kekuatannya melindungi diri Jean dari efek kecelakaan yang terjadi yang membuat Jean tidak terluka akibat kecelakaan ini. Jean yang nyetim piatu lalu didetengi oleh Charles Xavier atau Profesor X dan diajak bergabung untuk masuk ke sekolah yang didirikannya, Xavier Schools for Gifted Youngsters. Ini menceritakan awal dari seorang Jean Grey bergabung dan menjadi X-Men. Setting Dark Phoenix sendiri berada di tahun 1992, 9 tahun setelah Apokalips, dimana di film ini kita melihat para X-Men memiliki misi untuk menyelamatkan sekelompok astronot yang mengalami gangguan dalam perjalanan misi mereka ke luar angkasa, dimana pesawat mereka terkena sebuah energi yang tidak diketahui berada di luar atmosfer bumi. Mystic, Beast, Jean Grey, Storm, Cyclops, Nightcrawler, dan Quicksilver lalu berangkat keluar angkasa menggunakan X-Jet yang sudah dimodifikasi untuk bisa melakukan perjalanan ke atmosfer bumi. Tim lalu bekerja sama untuk menyelamatkan para astronot. Namun dalam prosesnya, Jean yang mencoba menyatukan pesawat astronot ini malah tidak sempat diselamatkan oleh Nightcrawler dan malah terkena energi yang menyerang pesawat astronot ini. Tetapi anehnya, Jean malah menyerap energi tersebut dan selamat tapi nyaris saja membuat dia mati. Mereka lalu kembali ke bumi sebagai pahlawan dan mendapat sambutan yang luar biasa dari para warga Amerika termasuk dari Presiden Amerika sendiri. Semua orang terutama Mystic khawatir dengan keadaan Jean. Beast mencoba memeriksa keadaan Jean dan menemukan bahwa energi yang masuk ke tubuh Jean membuat Jean memiliki kekuatan yang lebih dari mutant biasa. Meskipun Jean sendiri tidak begitu merasa ada yang aneh di awal-awal. Charles sendiri mendapatkan kritikan keras dari Mystic akibat misi yang nyaris saja membuat mereka kehilangan Jean tersebut. Mystic bahkan menuduh kalau misi yang dijalani mereka hanyalah ego dari Charles yang memang senang mendapatkan pujian dan mendali dari Presiden. Namun Charles meyakinkan kalau ini adalah salah satu cara untuk mengangkat reputasi mutant dari image buruk terhadap mutant yang terjadi di masyarakat. Dan memang ini cukup berhasil. Cyclops kekasih Jean adalah orang yang juga khawatir terhadap keadaannya. Hingga satu saat, Jean akhirnya mengeluarkan kemampuan dari energi yang didapatkannya itu yang ternyata sangat besar. Saat semua orang mulai melihat kekuatan Jean, Charles mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Jean. Namun Charles mengalami kesulitan. Kekuatan ini juga ternyata membuka blokade yang dilakukan Charles kepada Jean yang dengan sengaja menutupi rahasia tentang masa lalu Jean. Jean akhirnya mengetahui kalau ayah kandungnya ternyata masih hidup. Jean lalu menemui ayahnya, namun sayangnya ternyata ayahnya sudah tidak mau lagi menerima Jean sebagai anaknya karena menganggap Jean lah yang menjadi penyebab ibunya tewas dalam kecelakaan saat dia masih kecil. Jean lalu emosi dan mengancam ayahnya sendiri. Para X-Men lalu datang dan mencoba untuk mengajak Jean pulang dan menenangkan Jean. Namun usaha itu menjadi sia-sia. Jean dengan kekuatannya yang kini menjadi bertambah bisa dengan mudah melawan segala upaya yang dilakukan teman-temannya itu. Hingga Mystic berhasil mendekat dan mencoba menenangkan Jean. Namun sayangnya kekuatan Jean tidak lagi tertahankan dan membuat Mystic terlempar dan tertusuk potongan kayu tajam yang akhirnya membuat Mystic mati. Jean lalu pergi terbang dan meninggalkan teman-temannya. Energi yang dimiliki Jean ini ternyata diincar oleh sekelompok kaum alien yang bisa berubah bentuk. Terdengar seperti Skrulls ya, tapi apa itu Skrulls? Well, bukan, tapi sejenis. Di Dark Phoenix, kaum ini adalah kaum The Bari yang dipimpin oleh karakter bernama Vuk yang dimainkan oleh Jessica Chastain. Di film ini diceritakan bahwa planet dari kaum The Bari ini hancur oleh kekuatan Phoenix. Banyak dari para kaum ini mati dalam kiamat dunia mereka itu. Tetapi sekelompok kecil berhasil mengungsi dan mampu melacak dan mengikuti kemana kekuatan Phoenix ini pergi. Dimana mereka melihat saat kekuatan Phoenix ini berhasil diserap oleh Jean Grey dalam proses penyelamatan astronot di awal film tadi. Kaum ini lalu mendarat di bumi dan mengkopi rupa dari manusia yang mereka lihat. Dimana Vuk mengambil rupa dari seorang wanita yang ditemuinya saat pertama kali mendarat di bumi. Kaum ini menganggap dengan masuknya energi Phoenix ke tubuh Jean, maka mereka bisa memanfaatkan kekuatan Phoenix tersebut karena berada dalam tubuh makhluk hidup. Dimana mereka hanya perlu mengendalikan si Jean sendiri. Jean yang kini kesal dan menyesal telah membunuh Mystic, kini sangat terpukul. Dia lalu menemui Magneto yang berada di sebuah pulau mutant yang bernama Genosia, pulau pemberian dari pemerintah Amerika kepada Eric untuk memimpin para mutant di sana. Jean mencoba meminta petunjuk dari Eric agar dia bisa berhenti melakukan hal jahat. Namun kekecauan yang ditinggalkan Jean di Red Hook tempat dia membunuh Mystic, membuat pemerintah mengirim pasukan militer untuk melacak Jean hingga ke Genosia, yang membuat Jean menyerang pasukan militer ini. Namun Eric mencoba mencegah Jean dengan melawan menggunakan kekuatannya. Eric lalu mengusir Jean keluar dari Genosia. Duka di X-Mansion membuat X-Men retak. Charles masih memiliki ego yang tinggi dan tidak mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya kepada Jean, yang hal itu berakibat membuat Mystic terbunuh. Beast marah kepada Charles lalu mendatangi Eric untuk meminta bantuan untuk melacak Jean dan hendak membalas dendam. Di saat yang sama, Eric baru mengetahui kalau Jean telah membunuh Mystic, yang jelas membuat Eric menjadi emosi juga hendak mencari dan membunuh Jean. Jean kini tengah didekati oleh Vuk dan para kaum The Barry yang menjelaskan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Jean. Eric bersama dengan kawanannya juga dengan The Beast lalu melacak dan menghampiri Jean untuk melawannya. Namun hal ini berusaha dicegah oleh Charles dan para X-Men yang masih meyakini bahwa bukanlah Jean yang melakukan pembunuhan itu, melainkan kekuatan Phoenix yang ada di dalam tubuhnya yang memicu Jean untuk menjadi jahat. Namun Jean yang begitu kuat membuat Eric tidak mampu melawannya. Jean yang sudah tidak lagi tahan dengan kekuatannya lalu mencoba mentransfer kekuatan Phoenix kepada Vuk. Namun ternyata sangat berbahaya kalau kekuatan ini dimiliki oleh Vuk dan kaum The Barry. Karena tujuan mereka kini adalah untuk memustahkan manusia dan membuat bumi menjadi planet mereka. Proses transfer energi lalu berhenti di tengah-tengah membuat Vuk kini paling tidak memiliki setengah dari kekuatan Phoenix. Para X-Men lalu ditangkap oleh unit militer MCU atau Mutant Control Unit dan hendak dibawa ke penjara mutant. Nah, kaum The Barry belum selesai mengincar Jean dan kekuatannya. Kaum ini lalu menyerang kereta yang membawa para mutant ini. Charles lalu meyakinkan Eric dan Beast bahwa Jean bukanlah Jean saat membunuh Mystic. Dia di luar kendali. Eric dan Beast lalu berbalik melindungi Jean dari kaum The Barry yang bertubi-tubi menyerang kereta mereka itu. Vuk yang sudah memiliki setengah dari kekuatan Phoenix lalu dengan mudah melawan para X-Men hingga sampai berhadapan dengan Jean. Namun Jean dengan kekuatannya ternyata mampu menjadi lebih kuat dari Vuk. Dia lalu mengalirkan semua kekuatan Phoenixnya kepada Vuk yang membuat Vuk tidak bisa menahan kekuatan itu lalu mati dan hancur. Jean lalu memiliki sepenuhnya kekuatan Phoenix lalu terbang dan memilih untuk bersatu dengan kekuatan Phoenix agar dia tidak lagi bisa mencelakai teman-temannya. Kini Jean sudah menyatu dengan kekuatan Phoenix dan memilih untuk meninggalkan bumi. Di akhir film, Charles yang kini sudah sadar akan kesalahannya lalu memilih untuk meninggalkan X-Pension. Nama sekolah yang didirikannya pun diganti dengan nama Jean Grey School for Gifted Youngster sebagai bentuk tribut bagi Jean. Dimana Beast menjadi kepala sekolahnya menggadikan Charles. Charles lalu pensiun dan memilih untuk pergi ke Eropa. Dimana di sana, Eric datang dan menghampirinya lalu mengatakan kalau dia hendak berbalas budi kepada Charles yang memberikannya rumah dulu. Film ini lalu ditutup dengan scene ikonik antara kedua karakter ini. Eric dan Charles bermain catur. Nah, ada banyak pertanyaan yang muncul dari film ini. Yang salah satunya adalah, kemana sebenarnya Jean Grey? Apakah dia mati? Jean Grey tidak mati. Dia memilih untuk bersatu dengan kekuatan Phoenix yang dimilikinya. Ini juga bukan berarti Jean kalah dengan kekuatan Phoenix-nya sehingga membuatnya menghilang. Jean Grey adalah mutant yang sangat kuat. Di luar dia memiliki kekuatan Phoenix. Kekuatannya dan kekuatan Phoenix berhasil dipadukannya di akhir film. Namun sayangnya, dia harus merelakan tubuh manusianya untuk juga ikut masuk dalam proses penyatuan ini. Sehingga kini dia memiliki bentuk baru. Sebagai Phoenix. Kini Phoenix Force ini sudah bukan lagi seperti Phoenix Force sebelumnya yang sembarang menyambar apapun dan menghancurkannya seperti yang terjadi pada planet kaum debari. Kini Phoenix Force dikendalikan oleh Jean. Sehingga kekuatan ini menjadi lebih jinak karena Jean lah yang kini mengontrol kekuatan itu. Apakah artinya Jean Grey sudah tidak bisa lagi kembali ke bentuk manusia? Sebenarnya bisa saja. Jean Grey tidak mati. Melainkan menyatu dengan Phoenix Force-nya. Dia bisa saja kembali dalam bentuk semula. Di akhir film kita melihat kekuatan Phoenix ini muncul di langit Paris dalam bentuk burung api besar. Yang menandakan kini Jean masih berada di sekitar bumi. Dan mungkin bentuk itulah yang dipilih Jean saat ini. Dan nantinya jika diperlukan, dia akan muncul dalam bentuknya sebagai manusia. Phoenix Force ini adalah kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa atau mampu memiliki kekuatan ini. Orang lain tidak akan kuat untuk menahan kekuatan ini. Jean adalah orang yang mampu menahan kekuatan ini meskipun sulit baginya untuk mengontrolnya di awal-awal. Sebaliknya, karakter alien Fook adalah makhluk yang tidak bisa menahan kekuatan dari Phoenix Force ini. Dan untuk itulah saat Jean menyalurkan semua kekuatan Phoenix ini kepada Fook, Fook tidak mampu menahannya yang membuat tubuhnya hancur termakan kekuatan ini. Di film, kekuatan ini sebenarnya tidak pernah disebutkan namanya dengan istilah Phoenix Force. Dimana ini memang membuat bingung. Dimana jika kekuatan ini disebut Phoenix Force, maka akan muncul pertanyaan, kekuatan apa yang keluar dari Jean di akhir film X-Men Apocalypse? Dimana kekuatan ini sudah berbentuk seperti Phoenix di sana. Apakah itu Phoenix Force atau Jean memang sudah memiliki Phoenix Force sebelumnya? Di akhir film X-Men Apocalypse, Profesor X mengirim Jean untuk melepaskan kekuatannya sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Dimana terlihat dia membentuk kekuatan Phoenix yang membuat Apocalypse hancur di film itu. Yang tentu saja saat itu kita berpikir kalau Jean memang sudah memiliki Phoenix Force di dalam dirinya. Dimana kekuatan ini terpendam di dalam dirinya. Namun di film ini, kekuatan yang mirip dengan Phoenix Force datang menyambar Jean di film ini yang membuat kemampuan Jean menjadi lebih kuat. Jadi yang benar itu yang mana? Phoenix Force sudah ada di Jean atau Phoenix Force memang datang dan menempel kepada Jean seperti di film ini? Well, ini memang yang jadi kelemahan dari film ini. Tapi kalau diperhatikan lagi, kekuatan Phoenix di luar angkasa itu tidak pernah dikatakan sebagai Phoenix Force atau kekuatan Phoenix di dalam film. Sehingga ini bisa dibilang adalah energi lain yang memang menyatu dengan Jean dan memicu kekuatan Phoenix di dalam diri Jean menjadi lebih besar yang membuat seakan-akan Jean mendapatkan Phoenix Force. Padahal Phoenix Force memang sudah ada di tubuh Jean sejak dia mendapatkan kekuatannya pertama kali. Well, jadi kayak cacat gitu ya filmnya. Nah, kalau lu punya pendapat dan penjelasan tentang Phoenix Force ini, coba tulis di kolom komentar ya. Ada juga pertanyaan yang muncul. Kemana Charles setelah pensiun? Kita melihat Charles pensiun berada di Paris dan menghabiskan waktunya di sana. Lalu tiba-tiba Eric datang dan mengatakan kalau Eric akan memberikan Charles rumah tempatnya berlindung sama seperti saat Charles memberikannya rumah kepadanya dulu. Ini sebagai bentuk balas budi Eric kepada Charles. Namun kemana mereka akan pergi? Well, kita sudah tahu kalau Eric memiliki satu pulau tersendiri yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, yaitu pulau yang disebut dengan Genosia. Eric akan mengajak Charles ke Genosia dan menghabiskan masa pensiunnya di sana bersama dengan Eric dan kawanan mutant di pulau itu. Dimana mutant di pulau itu hidup damai tanpa gangguan dari siapapun dan dimana mutant-mutan di sana pun tidak ikut campur dengan urusan yang ada di luar. Charles akan menghabiskan waktunya di sini. Well, sebenarnya gue lebih setuju kalau Charles pensiun terus dia mencari si Moira McTaggart, love interest-nya si Charles, lalu menikah dan mempunyai anak dan hidup bahagia dengan keluarga baru. Namun entah kenapa, mungkin ngambek apa gimana, Charles malah memilih untuk meninggalkan rumahnya dan memperpertualangan sendiri ke Paris sampai akhirnya disamperin sama sahabatnya Eric. Film ini sendiri memang mengalami banyak perubahan. Beberapa alur penulisan ceritanya diubah dan endingnya pun diubah sehingga membuat film ini berbeda seperti yang direncanakan. Ini menjadi penutup bagi franchise X-Men yang sudah berjalan 19 tahun dan nantinya X-Men baru akan kita nikmati lagi namun tidak dengan universe sendiri melainkan di Marvel Cinematic Universe. Nah Skrulls, kalau kamu punya pertanyaan dan tanggapan tentang film ini tulis di kolom komentar di bawah ya dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit. Keep exploring the universe. Keep exploring the universe.